Komunitas Sahabat Sehat meluncurkan konsultasi online dengan Dr. Agus Rahmadi, Mbiomed MA, seorang dokter, pakar herbal dan pengamat Tibun Nabawi yang berpengalaman lebih dari 19 tahun di bidangnya. Dapatkan kemudahan konsultasi pribadi, solusi kesehatan Anda, sesuai sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis dan medis, serta alternatif pengobatan herbal cukup dari rumah Anda. Segera gabung dengan Komunitas Sahabat Sehat dan jadwalkan konsultasi online Anda dengan Dr. Agus Rahmadi. Kunjungi sekarang juga komunitassahabatsehat.com komunitassahabatsehat.com, portal resmi Dr. Agus Rahmadi. Persembahan Wihil dan Klinik Sehat untuk sehat islami dan alami. Secara teoritis bahwa ketika kita makan, maka darah itu banyak terkonsentrasi di perut. Dalam kondisi makan, otak itu hanya mendapat 10% saja dari total distribusi jantung. Dalam keadaan biasa saja, 20%. Dalam keadaan sujud, otak itu mendapat makanan luar biasa. Maka itu kenapa orang yang habis makan ngantuk. Tapi dilarang Rasul untuk langsung tidur. Suruh apa? Zikir, sholat. Ya kan hancurkanlah makam dengan zikir dan sholat. Jadi sholat dulu, ibadah dulu, jangan langsung tidur. Karena berisiko tadi menyebabkan menghasilkan senyawa yang namanya skatol indol dan nitrit yang ternyata merusak hati. Jadi sebaiknya adalah tidak tidur setelah makan. Dan wajar itu ngantuk. Sangat wajar. Karena memang konsentrasi darah banyak terfokus ke pencernaan. Maka itu sebaiknya makan tuh jangan banyak-banyak gitu loh. Semakin banyak semakin ngantuk biasanya. Tapi kalau porsinya sedikit, secukupnya, itu ngantuk akan berkurang. Apalagi nanti di bulan Ramadan ini kan, kalau bisa nanti jangan terlalu banyak makan. Toh juga di tubuh itu ada cadangan energi. Untuk memecah cadangan energi menjadi gula. Jadi udah, ini ajang terbaik untuk ngurusin badan. Biarin aja gitu loh. Jangan banyak makan gitu ya. Karena semakin banyak baik semakin ngantuk. Mereka dia balas dendam ya. Ada yang biasanya balas dendam. Dan saya minta olahraga lah. Dirutinkan olahraga supaya tidak gampang ngantuk. Jadi olahragan nggak perlu berhenti ya di bulan Ramadan ini? Betul. Tidak perlu berhenti. Betul. Tidak perlu berhenti.